Coba sebutkan bulan-bulan Hijriah tanpa nyontek Mbah Google. Yang pertama apa? Oh, Masya Allah bagus. Ya kan, ini dikasih tahu tadi sama Pak Ustaz. Yang kedua? Mau safar kemana, Pak? Bukan safar, safar. Habis safar apa? Rabiul awal. Habis Rabiul awal? Oh, cepat. Rupanya habis awal akhirnya Pak Ustaz. Tuh banget kan kalau masih salah juga. Habis Rabiul awal akhir? Jumadil awal. Ini juga ke banget. Oh, Masya Allah. Jumadil akhir. Habis Jumadil akhir? Raja. Habis Raja. Masya Allah. Habis Syaban? Abis Ramadan. Habis Syaban? Dhalqadah dan Dhalijan. Jadi gini kata sebagian para ulama. Habis dikasih. Start yang bagus. Lalu bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu bulan biasa. Bulan biasa. Bukankah kalau ketemu bulan biasa secara otomatis grafik kita naik, start atau turun? Turun ya. Start grafik. Turun. Baru di bulan ketujuh dikasih lagi bulan mulia rocak. Berarti grafik naik lagi. Kenapa sengaja dibuat turun? Itu filosofi hidup ya, maaf. Manusia itu tidak bisa dituntut selalu tampil perfect, maksimal di setiap saat. Nggak bisa. Dia harus turun. Nggak bisa manusia dituntut tampil maksimal setiap saat. Makanya salah satu filosofi olahraga apa? Para juara itu bukan karena tampil perfect setiap detik dan menit dalam sebuah pertandingan. Bukan. Tapi para juara menjadi juara karena mereka tahu bagaimana memenangkan sebuah pertandingan. Para juara itu tahu kapan harus bertahan. Kapan harus nyerang. Kapan harus melepas pertandingan dalam sebuah kompetisi. Makanya pelatih-pelatih papan atas itu seringkali melepas sebuah pertandingan di babak penyesihan dengan menampilkan pemain cadangan dan mengistirahatkan pemain inti walaupun konsekuensinya timnya menang kalah. Atau menjago-jagolah piala dunia pasti ngerti kayak gini-gini. Itu cara bermain para juara. Dan inilah sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Inna liku li'amadin syirrah. Wa inna syiratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangat. Pik-piknya. Tapi setelah itu ada masa fatrah. Futur. Kita biasa katakan futur. Apa arti futur itu? Titik jenuh, boring, bosan. Semua demikian. Nggak ada orang bisa main full di atas. Nggak ada. Pasti turun. Nah begitu juga polanya. Turun. Nah. Tapi turun bukan berarti maksia. Turun itu bukan berarti maksia. Turun bukan berarti terjun bebas. Nggak. Turun ya turun. Contoh misalnya. Biasanya kita satu hari baca lima jus. Oh salah ya. Tapi tujuh. Kita lima aja lah. Yang standar-standar aja. Grafik turun. Bukan berarti tumus haf disimpen. Kan lima bisa turun keempat. Keempat turun ketiga. Tapi tetap baca pura. Makanya start harus bagus. Jadi turunnya enak. Masih tinggi juga. Itu pentingnya start bagus. Lalu turun. Nah. Begitu turun-turun terus tuh. Tapi landai. Belum sampai terjun bebas. Allah kasih rojab. Naik lagi. Grafik. Rojab. Semangat orang. Awal ibadah dilipat gandain. Dosa dilipat gandain. Naik lagi tuh. Performa. Lalu abis rojab. Apa tuh? Turun lagi. Kenapa Allah kasih bulan biasa aja? Kenapa Allah gak kasih bulan mulia? Karena setelah itu ada Ramadan. Orang tuh capek. Kalau. Kalau. Kalau setelah rojab bulan mulia lagi. Bisa jadi pas Ramadan. Anti klimaks. Jangankan. Begitu. Wow sekarang. Kalau kasih performa apa. Kalau kasih formasi begini aja. Ramadan. Banyak yang gagal. Dari malam ke malam. Trend setiap tahun. Mengalami apa? Kemajuan kemuduran. Kemajuan. Staffnya maju lagi. Staffnya maju lagi. Staffnya maju lagi. Karena namanya susah. Tampil. Paksimal begitu tuh. Maka setelah Ramadan. Allah kasih apa. Syawal. Bulan biasa lagi. Grafik turun lagi. Tapi. Bukan terjun bebas. Makanya Allah sunahkan kita untuk puasa. Syawal. Berapa tuh? Enam. Turun. Udah turun. Makanya hadirin. Salah satu nasihat. Di bulan syawal. Yang terkesan indah. Tapi rasanya mustahil. Adalah nasihat-nasihat yang berbunyi. Jangan sampai pasca Ramadan. Ibadah kita menurun. Dari Ramadan. Kita harus istiqomah. Pastikan amalan ibadah yang sudah kita kerjakan di Ramadan. Kita jaga kualitasnya. Kuantitasnya. Sama seperti Ramadan. Pernah dengar gak nasihat-nasihat kayak begini? Itu mustahil. Mustahil. Gak ada yang bisa begitu. Yang ngomong juga gak bisa kayak begitu. Beneran. Masih ingat gak? Sabda Nabi SAW. Hadis Nabi. Hadis Bukhari. Kana ajwadan nas. Wa ajwada mayakunuh fi Ramadan. Nabi itu manusia paling dermawan. Dan puncak kedermawanan Nabi di mana? Ramadan. Berarti performa Nabi di Ramadan sama di Ramadan sama apa enggak? Beda. Di luar Ramadan naik atau turun? Turun. Tapi itu biasa. Pola hidup itu memang begitu harus ada turunnya. Tapi bukan berarti mbak siap. Bukan berarti 7 bulan turun. Makanya kan tetap kuasa di syawal. Tapi 6 hari. 6 hari. Ya syukur-syukur mau tambah 9 Kamis. Atau emul bir. Tapi penting 6 hari aja jaga dulu. Turun. Udah nih. Turun. Terus abis itu bulan apa? Dhul Qa'dah. Dhul Qa'dah bulan mulia bukan? Bulan mulia. Bulan haram. Abis bulan Dhul Qa'dah? Dhul Hijjah. Bulan haram mulia juga. Nah ini unik nih. Nggak pernah sebelumnya ada 2 bulan mulia digabung. Atau bukan digabung. Ditaruh berurutan. Kenapa itu hadirin? Karena lab terakhir. Ini udah akhir tau. Udah akhir. Yang namanya menit ke 80 sampai 90. Habis-habisan. Habis-habisan. Spray twitter. Habis-habisan. Cuba itu. RAJMAIL BELAMUMAIL Gruasa. 35% 24% 35% 35% Terima kasih.